Seorang pria yang diduga berperan sebagai calok penyalur tenaga kerja yang ditangkap oleh warga. Peristiwa ini terjadi di sebuah kawasan perumahan padat penduduk di Desa Sentul, Kecamatan Kenagilan, Kabupaten Serang, Banten. Pria yang memiliki perawakan tinggi besar ini diarak dan wajahnya ditutupi tong sampah oleh warga. Selain itu, sebagian tubuhnya dilumuri lumpur. Warga juga melakukan interogasi terhadap pria tersebut. Lalu pemerintah di mana? Pemerintah di mana di sini? Di Senagat. Dinas tenaga kerja. Saya yakin, pabrik itu awalnya kan dibangun amdal. Amdal lingkungan, perikiran lingkungan masyarakat, Sudah setelah dibangun, laku dihambungkan operasi pabrik itu, Maka dibunuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja ini tadi, ya itu tadi, desa itu bagaimana untuk tenaga kerja. Namun ada oknum-oknum kepala desa ataupun staf atal pengurus desa Menggunakan celah ini. Sangat miris, sahabat USTV. Industri yang ragu saat ini, ya serasa juga ada lah. Tapi kan tadi jenuh masyarakatnya juga lah. Ngumpulin uang aja, kalau ada nanti namanya segera pasti minta uang. Di pemikiran, menset, pola pikir masyarakat sudah diciptakan seperti itu. Dengan tema, masuk kerja bagi uang politik, pemerintah jangan biang. Oke, tentunya ini sudah minggu yang lalu ada legijen ataupun publik yang masuk ke redaksi kita Untuk membahas hal ini, karena ini fenomena ini sudah berlangsung cukup lama. Fenomena ini sudah berlangsung lama. Orang dalam, bahasa orang dalam. Tentunya ada orang luar ya, jawabat USTV ya. Tapi saya mau coba sedikit mau menjelaskan tentang apa masalah ini. Katika dari hukum online, ya oke. Pertanyaannya begini, ini di hukum online ya. Bagaimana jika saya ingin bekerja dalam sebuah insansi pemerintah, tertentu kemudian ada berjabat dan meminta sejumlah uang sebagai jaminan kepada saya untuk diterima bekerja. Bagaimana dasar hukum untuk menindak pejabat ini? Terima kasih. Ini pertanyaan dari masyarakat ke hukum online ya. Oke, lalu dijawab lah ya. Jika pejabat yang Anda maksud meminta sejumlah uang dengan memaksa, maka berdasarkan pasal 210E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pejabat tersebut bisa dipidana dengan pidana penjara jimbun hidup atau pidana penjara paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 meriah. Oke ya. Oke, saya mau bahasnya. Peropera ini. Informasi ini kita dapat dari publik ya beberapa minggu, seminggu yang lalu, kejadian ini di daerah Kabupaten Serang ya. Dia menceritakan, masyarakat ini menceritakan kepada saya, tidak sanggup memberikan uang yang diminta perusahaan tersebut. ya, lalu coba sih memang harus pakai uang kah? kata masyarakat ini. Makanya saya mau mengangkat ini sebetulnya ini layak untuk disampaikan. dan sejauh apa sih pemerintah terkait ini? ya, jelaskan di mana, apakah pemerintah mengetahui atau tidak. Buat-buat tidak mengetahui atau seperti apa. ya, lalu masyarakat ini karena tidak ada uang, karena ekonominya juga hiskin ya, anaknya cukup pintar ya, namun tidak diterima. Oh, bukan dia diterima, artinya kalau ada uang, masuk gitu loh. Haa. Kalau ini berlangsung, seorang anak generasi bangsa memiliki pengetahuan yang bagus, terkendala masuk kerja, kesempatan dia kerja sebagai masyarakat, sebagai warga, punya hak untuk bekerja. Karena tidak ada orang dalam atau uang pengijin, maka warga ini tidak bisa bekerja. Lalu, gimana kehadiran berita? Sampai lulus ini saya akan baca, di dalam undang-undang tenaga kerja juga dijelaskan di sana. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat mengaduk sendiri tenaga kerja yang dihubungkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagian yang dimaksud dalam ayat 1, wajib memberikan perlindungan sejak dokumen sampai penempatan tenaga kerja. Pemberi kerja sebagian yang dimaksud dalam ayat 1, dalam memperkerjakan tenaga kerja, wajib memberikan perlindungan yang mengaduk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik kerja. Oke, jelas dari ada undang-undangnya ya, sahabat-undang itu ya. Oke, artinya, disnarket. Harusnya ada adun seperti ini atau tidak ada. Kalau ada juga masyarakat, yang redaksi lah, yang awal ke redaksi kita, dia udasi, uang-uang sisi buntumah yang penting terjadi. Ya, bagian punya uang. Tapi kan, yang saya mau saya sampaikan kepada saya, Pak Dokesi, sesuai dengan artikel yang disampaikan dari Republikan tadi, dari Pak Ustaz itu, sekarang saya juga salah. Ya kan? Sahabat. Tapi kalau dia menginformasikan hanya akses untuk bisa masuk ke dalam sana tanpa meminta sesuatu, itu hal biasa, boleh. Tapi ketika sudah meminta buang pericu atau segala macam, itu tidak diperboleh. Ini secara kecurahan daripada urasi dari Pak Ustaz tadi ya. Nah, tentunya ini kan ada ininya, ada mekanisme kepala desa atau nurah yang ada di wilayahnya, ada industri ataupun pabrik. Informasi yang kami dapat bahwa kalau ini berbicara di desa, kaupaten, kita bikin contoh kaupaten serang. Oke. Desa, tentunya kepala desa yang fungsi dan tugasnya adalah untuk bagaimana bisa menjadi penyelenggara keranjukan daripada pemerintah pusat. Ya. Nah, saya akan bahkan dulu apa itu kepala desa ya, kenudukannya ya. Oke. Kepala desa berkenudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memiliki penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyerenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. ya, pemberdayaan masyarakat tentunya ada masyarakatnya yang mau merintaskan peranggulan atau seperti apa. Oke. Contoh, di desa ini, desa A, ya, ada pabrik A membutuhkan tenaga kerja. Tentunya, HRT daripada pabrik itu akan menyampaikan kepada para desa ataupun penulis desa. Lalu, kepala desa menyampaikan kepada masyarakatnya, warganya, tentunya RW atau RT, ya, pabrik A ini membutuhkan tenaga berikutnya. Lalu, informasi yang kita dapatkan, kebanyakan, ya, oknum kepala desa juga berperansang, ya, mendapat, meminta sesuatu, uang terima kasih atau apa. Lalu, juga informasi yang kita dapatkan, kalau pihak perusahaan, pabrik itu, dari manajemennya, kemungkinan besar, kemungkinan besar, tidak memerlukan, tidak menerima hal sebut ini. Karena, sesuai, saya yakin, HRT, kelas HRT, atau apalah, dari perusahaan rumah, saya, tahu, undang-undang, ya, dan, memberi, atau apa, itu kan sudah masuk gratifikasi. karena itu. Tapi yang, kita dapat informasi adalah, oknum security. Kan? Oknum security daripada, pabrik A, B, C, dan seterusnya ini, inilah, tituh awal, dari oknum ini, ya. Saya bicara oknum, sahabat lupas itu. Artinya, materi ini, kalau terus berkelanjutan, di masyarakat, di masyarakat, buat apa, anak saya, sekolah, ya, kebiasaan harus dekat, lah, mengumpulkan uang, masukkan kerja. Memang, syarat daripada, pabrik itu, eh, perusahaan itu, tentunya, calon pekerja, harus memiliki, di dasar, ya. Baik, ya, tergantung, yang dibutuhkan, mungkin, karena tenaga-tenaga, pabrik, untuk masukin plastik, ya, masyarakat, warga biasa aja, ya, yang menimak pendidikannya, rendah gula, mungkin dikerima. ya, oke, kita lanjut, ya, kalau ini terjadi terus-terus, saya berpikir nih, sebuah kami sebagai kontor publik, bahaya, bahaya, akan di planning di dalam pemikiran warga ini, udah, si do, udah, si nak, belum pulih uang aja, nanti masukin, ada lagi sahabat utas nanti, mungkin, oknum kepala jasa ini, bersama dengan oknum, lembaga lah ya, suatu lembaga gitu kan, LSM, akor, mas, gitu ya, kayaknya gitu ya, tapi ini oknum lah, lagi-lagi saya bilang oknum, bukan, gak sama oknum mungkin, ya kan, untuk melalui saat ini, bahaya, bahaya, saya berpikir, tapi ini, saya katakan, fenomena ini sudah, berlanjut lama, dari keterangan, masyarakat itu, sedangkan kan tugas, kepala desa jelas, tadi yang saya katakan, untuk pemberdayaan masyarakat, lalu pemerintah dimana, pemerintah dimana disini, disenakan, di nasi negara kerja, saya yakin, pabrik itu, awalnya kan dibangun amdal, ya, amdal lingkungan, peringinan lingkungan masyarakat, ya kan, sudah setelah dibangun, ya kan, setelah dibangun, laku, diakukan operasi, operasi pabrik itu, maka dibutuhkan tenaga kerja, ya, tenaga kerja ini tadi, ya itu tadi, desa itu, bagaimana untuk tenaga kerja, namun ada, oknum-oknum, kepala desa, ataupun, atas pengurus desa, dan menggunakan kelahan ini, sangat miris, sahabat WSTP, masyarakat, ya, berbeda-beda, wangku di dalam, udah dok, masuk di berapa lagi, berbeda-beda, tapi, saya kan, udah, menelitik ini, informasi-informasi ini, bahkan ada, bahkan ada ini, wah, ini sangat, ketika, si kita ini, ibaratnya, kita ambillah, si bunga lah, perempuan, yang masuk kerja, melalui, oknum, dikasih uang, ya, kita angkat dulu, satu juta, ya, ini contohnya, ya, dok, dok, oke, bukan jatuh, ah, udah tiga bulan, empat bulan, ya kan, ah, manajemen, ataupun, opium yang di dalam, mencari, cerahari, kesalahan, daripada, si bunga ini, ya kan, ya, kita bingung dalam, sebulan, nanti kita tarik, dibecah, ya kan, becah, atau dikeluarkan, gitu ya kan, bikin lagi, cari lagi, bunga-bunga lain, bahaya, bahaya, undang-undang, tenaga kerja, jelas, ya, haknya, sebagai kerja, kesalahan seperti apa, hanya masalah sebele, apa, ya, ayolah, pemerintah, khususnya, eh, kepala binas, tenaga kerja, kementerian, tenaga kerja, ya, kenapa, masyarakat ini, eh, malas, sebenarnya bisa melaporkan, ya, ketika, eh, kalau ada yang berani, dilaporkan lagi, ke tiap aparat, pepulsi, ya, ya, ada delik, 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 pedangaya di sana, kan, memberikan uang, gitu, lah, dikasih, untuk konteks, rego, industri, yang ratusan ini, ya, serasa juga, ada lah, tapi kan, tadi, jenuh, mas rakyat, itu, jenuh lah, ngumpulin uang aja, kalau ada, nantilah, pasti, minta uang, gitu, maaf, di pemikiran, mensel, bola pikir, mas rakyat, sudah, diciptakan, seperti itu, tentunya, pemahaman, dari, tokoh-tokoh agama, tiba harus dibutuhkan, karena ini, saya percaya, di oknum, oknum, mas rakyat, oknum, dari, pengurus desa, lurah, ya, baik di, pabrik, perusahaan itu, oknum, oknum security, ya, kalau aturan dari, apa, pabrik itu, perusahaan itu, tidak, tidak, saya, saya juga, baca berita di Kalimantan, ya, di Kalimantan sana, ketika, diadakan, sosialisasi, ke masyarakat itu, untuk, masuk bekerja, untuk, bisa bekerja di pabrik, di sana, di perkambangan, gitu lah, ada masyarakat bertanya, namanya ini sosialisasi, dia bertanya, selama ini, kalau kami, masuk kerja, harus di mitra, dia bilang, kalau kita beraporkan ke kami, dan, hukuman saksinya adalah, PHK, langsung di pecah, oknum itu, nah, ini, saya baca, ada, tapi, tentunya, perusahaan ini, sudah benar, tapi, hukuman yang ada, telah untuk, uang, dan, sangat, mengerita, warga, atau, tahun pekerja, yang mau masuk, dengan, uang, sebut, dengan, iming-iming, uang, perizin, segala macam, sahabat, teman-teman, 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 mudah-mudahan, penjelasan saya ini, ada, solusi, yang kita, terhadapkan kepada, pergerita, ya, kalau masyarakat, melaporkan, pihak aparat, kayaknya, agak sulit, aku, sejak ini, saya, Bajah Senaga, dari, studio, Buak, Bajah Bunda Sikir, Amin, sampai,